kisah heroik Menlureno Marsudi, yaitu dalam mengevakuasi 26 BNI yang berada di Afganistan. Memang perjalanannya tidak mulus, bahkan sempat beberapa ada kendala, bahkan menurut jubir dari Menlureno Marsudi, sempat berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Turki, Norwegia, Amerika Serikat, dan bahkan juga NATO. Akhirnya pun, ke-26 BNI tersebut bisa dijemput di bandara Kabul di Afganistan. Dari keuletan Menlureno tersebutlah, akhirnya ke-26 warga BNI yang berada di Afganistan bisa cepat dievakuasi. Nah, saya jadi bertanya-tanya, jika presidennya Pak CK ya, kira-kira apakah BNI yang berada di Afganistan akan dievakuasi? Ya, melihat di berita kan, Pak Yusuf Kala cenderung membelanya ya. Untung saja Pak Jokowi. Dan dengan tegas, akhirnya menyuruh Menlureno Marsudi untuk melakukan evakuasi ke-26 BNI yang berada di Afganistan. Dan dari 26 warga BNI tersebut, sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Menlureno Marsudi dan Presiden Jokowi Dodo, dan juga Panglima TNI tentunya. Karena dengan tegas, menyatakan akan menjemput BNI dari Afganistan. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kisah Heroik Menlureno Marsudi, jemput BNI di Afganistan. Pemerintah berhasil mengevakuasi warga negara Indonesia dari Afganistan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Total ada 26 BNI, 5 warga negara Filipina, dan 2 warga negara Afganistan. Dalam misi evakuasi ini juga, ikut 5 warga Filipina, yang memang pemerintahnya meminta bantuan untuk ikut diangkut dalam misi evakuasi Indonesia. Bantuan membawa BNI dalam misi evakuasi bukan pertama kali dilakukan, ini merupakan kewajiban kemanusiaan yang harus dilakukan. Kata Menlureno Marsudi saat konferensi Perse pada Sabtu 21 Agustus. Ternyata, proses evakuasi tersebut tidak berjalan mulus. Ada beberapa kendala yang terjadi dalam proses penjemputan. Menlureno mengatakan, awalnya rencana evakuasi WNI kita tidak menggunakan pesawat militer. Namun dengan beberapa pertimbangan, akhirnya pemerintah sepakat memakai pesawat militer. Awalnya, evakuasi direncanakan dilakukan menggunakan pesawat sipil. Namun, di tengah jalan, rencana tersebut harus kita sesuaikan karena kondisi lapangan yang berubah. Dan sesuai koordinasi dengan panglima TNI diputuskan evakuasi menggunakan pesawat militer, ucap Retno. Retno menyebut, semua proses pembahasan dan rencana evakuasi dilaporkan ke Presiden Jokowi Dodo. Dan beberapa hari menteri terkait, proses penjemputan WNI juga sudah melalui diskusi matang dengan sejumlah pihak. Retno mengungkapkan, pesawat TNI Angkatan Udara berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma pada 18 Agustus 2021, pukul 6 pagi. Pesawat tersebut menempuh jalur paling cepat menuju Kabul dengan transit di Islamabad, Pakistan. Rute yang ditempuh pesawat adalah Jakarta, Aceh, Kolombo, Karachi, Islamabad, Kabul. Dari awal keberangkatan pesawat memang dirancang untuk bermalam di Islamabad. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa penerbangan Islamabad Kabul sangat pendek, yaitu sekitar 1 jam atau kurang dari 1 jam. Dan pesawat dapat bergerak cepat jika kesempatan landing diberikan waktu-waktu ungkapnya. Saat pesawat TNI Angkatan Udara terbang, petugas di Jakarta mengurus izin terbang, termasuk izin terbang dan izin mendarat di Islamabad. Proses berjalan dengan baik hingga pesawat TNI Angkatan Udara tiba di Islamabad. Pesawat TNI Angkatan Udara itu akhirnya mendarat di Islamabad pada 18 Agustus 2020 malam. Setelah pesawat mendarat, pemerintah Indonesia mengurus izin mendarat di Kabul. Menurut Retno, awalnya izin mendarat di Bandara Kabul diagendakan pada 19 Agustus 2021 pukul 4 pagi waktu sempat. Namun, sempat tidak jadi karena situasi yang tidak kondusif. Koordinasi terus dilakukan untuk mengurus izin landing pesawat di Bandara Hamid Karsai, Kabul. Semula kita berhasil mendapatkan slot, mendarat untuk 19 Agustus pagi, sekitar pukul 4 pagi. Namun izin tersebut kemudian ditarik dan ditunda karena adanya perkembangan lapangan yang tidak kondusif, puja Retno. Setelah mendarat, kabar izin mendarat di Kabul ditarik. Retno langsung memimpin rapat koordinasi dengan tim di Jakarta, Islamabad, dan Kabul untuk mematangkan rencana proses evakuasi ini. Koordinasi juga dilakukan di sejumlah negara. Pada 19 Agustus pukul 11 siang, saya memimpin rapat koordinasi yang diikuti oleh tim Jakarta, Islamabad, dan Kabul guna melakukan asesmen kondisi di Afganistan. Mendetailnya, kembali rencana evakuasi serta upaya untuk mendapatkan izin landing yang baru katanya. Selain koordinasi pada working level, komunikasi juga saya lakukan secara langsung dengan Menteri Luar Negeri Turki, Menteri Luar Negeri Norwegia, pihak Belanda, Amerika Serikat, dan NATO. Proses ini adalah proses yang tidak mudah dan memerlukan koordinasi yang kuat. Tanggal 20 Agustus dini hari diperoleh informasi izin landing yang baru telah diperoleh sambung retno. Hingga akhirnya pesawat TNI AU memperoleh izin landing di Kabul pada 20 Agustus dini hari. Pesawat TNI AU bergerak terbang ke Kabul dari Islamabad pukul 4 pagi waktu setempat. Lalu, tiba di Kabul pukul 5 waktu setempat. Rencananya pesawat berada di Bandara Kabul hanya 30 menit. Namun, lujar retno, terjadi dinamika sehingga pesawat TNI AU berada di Kabul hingga kurang lebih 2 jam. Tiba di Kabul 05.17. Rencana awal pesawat hanya berhenti selama 30 menit. Namun, kembali terjadi dinamika sehingga pesawat berada di Bandara Kabul selama kurang lebih 2 jam, kata retno. Setelah 2 jam, pesawat terbang meninggalkan Kabul pukul 7 lebih 10 waktu setempat menuju ke Islamabad. Kemudian, pesawat tiba di tanah air pada Sabtu pagi. Pesawat TNI AU terbang dari Kabul pukul 7 lebih 10 dan tiba kembali di Islamabad pukul 8. Waktu setempat untuk melakukan pengisian bahan bagar dan kemudian kembali terbang menggunakan rute yang sama. Dan Alhamdulillah, pesawat sudah tiba kembali di Bandara Halim Perdana Kusuma pada pagi hari ini. 21 Agustus 2021, jelas retno. Juga diketahui, gerilyawan Taliban menggulingkan pemerintahan Afganistan dalam tempo yang singkat. Bahkan Presiden Ashraf Ghani dilaporkan telah meninggalkan negara itu. Isu keamanan pun menjadi sorotan dunia. Secara bergelombang, sejumlah negara telah mengevakuasi warganya dari Afganistan, tak terkecuali Indonesia. Jurubicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Fayasah mengatakan, Pemerintah telah mengevakuasi seluruh warga yang terdata di Ketudaan Besar Republik Indonesia, KBRI Afganistan. Mereka yang kembali tanah air adalah yang terdata di KBRI. Insya Allah sudah seluruh yang terdata dan menyatakan kesediaan untuk ikut evakuasi dan sudah kembali ujarnya. Berdasarkan keterangan Menteri Luar Negeri, Menilu Retno, pemerintah Indonesia telah berhasil mengevakuasi 26 BNI. Proses evakuasi menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Ini tidak mudah dan penuh dinamika. Begitu pesawat mendapatkan izin mendarat, maka utusan Indonesia langsung bergegas menggevakuasi warga di sana. Alhasil, tim gabungan yang dikomendai TNI berhasil menyelesaikan misi evakuasi. Pesawat tiba di tanah air pada Sabtu 21 Agustus. Faisal mengungkapkan, Pemerintah Indonesia sempat berkomunikasi dengan Taliban, namun komunikasi yang dilakukan terbatas dalam konteks operasional penjemputan BNI dari Afganistan. Dalam konteks operasional, khususnya saat evakuasi ada komunikasi, jelas pria yang pernah menjabat sebagai staf khusus Presiden SBU. Sebagai informasi, gerdawan Taliban berhasil memasuki bukota Afganistan, Kabul, pada Minggu 15 Agustus 2021. Dikuasainya Kabul menjadi puncak dari serangan gilat Taliban terhadap pemerintah Afganistan. Cepatnya, geruntuhan pertahanan pemerintah Afganistan setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dari negara itu telah mengejutkan semua pihak. Faisal mengungkapkan, Pemerintah Indonesia sempat berkomunikasi dengan Taliban, namun komunikasi yang dilakukan terbatas dalam konteks operasional penjemputan BNI dari Afganistan. Dalam konteks operasional, khususnya saat evakuasi ada komunikasi, jelas pria yang pernah menjabat sebagai staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di bidang hubungan internasional itu. Terima kasih telah menonton!